Marilah berdoa Allah Bapak Mahastia Semoga kami dapat memahami apa yang tertulis tentang dikau Berkenallah melaksanakan janjimu dan berlah dunia kedamaian Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan bersatu dengan dikau dan roh kudus Allah sepanjang masa Amin Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus Saudara-saudara Dari aku dan Apolos Tidaknya kalian belajar Apa artinya ungkapan Jangan melampaui apa yang tertulis Jangan ada diantara kalian yang menyombongkan diri Dengan jalan mengutamakan yang satu Lebih dari yang lain Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting Adakah diantara milikmu yang bukan pemberian Dan jika itu memang pemberian Mengapa engkau memegahkan diri Seolah-olah itu bukan pemberian Kalian telah kenyang Kalian telah kaya Dan tanpa kami Kalian telah memerintah Alangkah baiknya kalau benar demikian Yakni kalau kalian menjadi raja Sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kalian Menurut pendapatku Allah memberi kami Para Rasul Tempat yang paling rendah Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia Bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia Kami ini bodoh oleh karena Kristus Tetapi kalian arif dalam Kristus Kami ini lemah Tetapi kalian kuat Kalian mulia Tetapi kami hina Sampai saat ini kami lapar Haus telanjang Dipukuli Dan hidup mengembara Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat Kalau kami dimaki-maki Kami memberkati Kalau kami dianiaya Kami sabar Kalau kami di fitnah Kami tetap menjawab dengan ramah Kami telah menjadi seperti sampah dunia Seperti kotoran dari segala sesuatu Sampai saat ini Hal ini kutuliskan Bukan untuk membuat kalian malu Melainkan untuk menegur kalian Sebagai anak-anakku yang kukasihi Sebab sekalipun kalian mempunyai Beribu-ribu pendidik dalam Kristus Kalian tidak mempunyai banyak Bapak Karena akulah yang telah menjadi Bapamu dalam Kristus Yesus Oleh Injil yang kuwartakan kepadamu Demikianlah Sabda Tuhan Syukur kepada Allah Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya Tuhan itu adil dalam segala jalannya Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya Pada setiap orang yang berseru kepadanya Dalam kesetiaan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia Ia mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya Haleluya 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 Akulah jalan kebenaran dan sumber kehidupan Sabda Tuhan Hanya melalui aku Orang sampai kepada Bapak Haleluya 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 Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari sabat Yesus dan para murid berjalan di ladang gandum Para murid memetik bulir-bulir gandum Menggisarnya dengan tangan Lalu memakanya Tetapi beberapa orang farisi berkata Mengapa kalian melakukan sesuatu yang dilarang pada hari sabat Maka Yesus menjawab Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud Ketika ia dan para pengikutnya lapar Ia masuk ke dalam rumah Allah Dan mengambil roti sajian Roti itu dimakannya Dan diberikannya kepada para pengikutnya Padahal Roti itu tidak boleh dimakan Kecuali oleh para imam Dan Yesus berkata lagi Putra manusia Adalah Tuhan Atas hari sabat Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Sudari-sudara yang dikasih Tuhan Selamat pagi berkah dalam Selamat pagi berkah dalam Dan permenungan yang ingin saya Sampaikan untuk saya sendiri Dan juga untuk kita semua adalah Mengenai Anugerah Mengenai Anugerah Masing-masing dari kita Pasti ada Sesuatu yang dimiliki Saya juga tinggal di pasturan kalasan ini juga Ada hal-hal yang menarik yang bisa saya Nikmati pastorannya Juga ada rahmat-rahmat lain Anugerah lain Perjumpaan Persaudaraan Dan masih banyak lagi kalau mau dicari Atau ada yang kita lihat Ada yang kaya Ada yang miskin Ada yang mampu Ada yang tidak mampu Maka pertanyaannya adalah Semua itu dari mana? Semua itu dari siapa? Paulus hari ini dalam bacaan pertama Surat pertamanya untuk Jemaat Korintus Mengingatkan bahwa semua adalah anugerah Pemberian Allah Maka layak disyukuri dan tidak bisa Itu dijadikan modal Ataupun alasan menyombongkan diri Memegahkan diri Sehingga dengan demikian anugerah yang Tuhan berikan Itu seolah-olah menjadi milik sendiri Dan tidak dibagikan pada orang lain Pesan Paulus seperti ini Jangan diantara kalian yang menyombongkan diri Dengan jalan mengutamakan yang satu Dari yang lain Paulus sendiri memberi nasihat itu Dan menunjukkan kesaksian hidupnya Kalau kami dimaki-maki Kami memberkati Kami memberkati Kalau kami dianiaya Kami sabar Kalau kami di fitnah Kami tetap menjawab dengan ramah Kami telah menjadi Seperti sampah dunia Seperti kotoran dari segala sesuatu Sampai gini Paulus orang yang hebat Dia memiliki pengetahuan Memiliki banyak umat Memiliki jaringan Pelayanan Di satu tempat dengan tempat yang lain Tapi dia tidak merasa hebat Bahkan Menyebutnya sampah dunia Paulus menyadari betul Bahwa yang dimiliki adalah anugerah Termasuk pengajaran-pengajarannya Nah yang dimiliki oleh orang Yang kita miliki tidak hanya soal materi Tetapi juga kadang pengetahuan Nah Orang-orang farisi tadi Tahu soal paturan Tapi pengetahuan itu Bukan untuk menyelamatkan Tapi justru untuk menghakimi Apa pengetahuan orang-orang farisi tadi? Soal larangan Melakukan segala sesuatu Pada risabat Maka orang farisi tadi Bertanya kepada Yesus Mengapa kalian melakukan Sesuatu yang dilarang Pada risabat Dan Yesus hari ini juga mengajari kepada kita Yang paling penting adalah Keselamatan jiwa seseorang Bukan pertama-tama Saklek menjalankan hukum Taurat Yang justru mematikan seseorang Maka melalui bacaan-bacaan hari ini Kita diingatkan Sekurang-kurangnya saya Pertama Selalu mensyukuri Anugerah yang Tuhan berikan Dan itu bukan untuk kesombongan Tapi untuk pengatian Yang kedua Pengetahuan itu juga merupakan milik Yang Tuhan berikan Dan pengetahuan itu bukan untuk menghakimi Tapi untuk menyelamatkan Banyak orang Dimuliakanlah Yesus yang tuli itu Sekarang dan selama-lamanya Amin Kita hening Sejenak merasakan Sada Tuhan Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu dan sepanjang Sekalapet Sekarang selalu dan sepanjang